Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua di mana-mana anda berada Kembali lagi berjumpa bersama maaf ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu mencintai kita semua Amin yaudah amin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maaf ya Berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB pedagogi Dimana soal ini kita persiapkan untuk mencapai tes CPNS Untuk formasi keguruan tahun 2020 Dimana tes ini sudah ada yang sudah berlangsung gitu kan Dan sedang berlangsung dan akan berlangsung Untuk kawan-kawan yang akan mengikutinya Apakah besok hari ataupun beberapa hari ke depan Maka marilah kita gunakan waktu yang tersiap ini Untuk memperbanyak latihan, memperbanyak baca Dan memperbanyak berdoa tentunya kawan-kawan ya Di kali ini, di video kali ini Kita masuk ke part ke delapan Yang Malki sudah berbagi soal-soal FR Dimana informasi yang Malki dapatkan Berdasarkan FR yang berdar di alam maya ini Bahwa untuk soal SKB pedagogik itu banyak muncul Di antaranya yang satu komponen RPP itu apa Ini sudah buat Malki buatkan Silahkan kawan-kawan searching lagi video Malki Di sebelumnya Kalau silapus ini belum, insya Allah next video ya Pembelajaran daring juga belum Tema cerita belum Ini instrumen penilaian Energi kinetik belum Prota dan promise Atau prosem ya Program semester Dipusi inflasi dan median Oke, kita sekarang akan masuk ke Prota ya Apa itu Prota? Program tahunan Promise, program semester Gitu kan ya Baik, untuk mempersekataan itu Kita langsung aja ketik Di kopi gitu ya Disini sudah saya coba masalah Namun apapun masalahnya Minunya Tipu, tusu, seru gitu kan Selalu di bulan seni Menjadi semuanya Solusi Berapa? Iya betul Beres-beres Itu kan ya Salah nomor satu Salahnya kayak gini Kita baca berenang-berenang ya Rencana penetapan alakasi waktu Satu tahun pembelajaran Untuk mencapai kompan dari si inti Kepertesi dasar Yang ada dalam kurikulum Dan merupakan program umum Pembelajaran untuk setiap kelas Yang dikembangkan oleh guru Program sebut meruluh-luluh Dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru Sebelum tahun pembelajaran Karena merupakan pedoman Bagi pengembangan program-program berikutnya Seperti silapus Dan rencana paksanaan pembelajaran Program yang dimaksud sebut adalah Blah-blah-blah A. Program tahunan B. Program semester C. Program remedia D. Program pengayaan E. Program bimbingan Conseling Nah, kawan-kawan Untuk menjawab ini Berarti kita harus tahu Masing-masing definisi dari Opsi ini Program tahun itu apa Program semester apa Program bimbingan apa Program pengayaan apa Program bimbingan Conseling apa Gitu kan aja Oke, kita lanjut ke nomor dua dulu ya Jangan dulu jawab Oke, nomor dua Selalu happy dimaksudkan Jadi semuanya Solution Berapa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kan kan ya Program penjabaran Dari program tahunan Setelah menganalisis Jumlah minggu efektif Jumlah KD Tingkat kedalaman Dan keselitan Tiap KD Kesedihan sarana-pesarana Sehingga dapat menentukan Alkasi waktu Untuk setiap KD Programnya Terima kasih telah menentukan Sama opsi ini juga ya Ada program tahunan Program semester Program bimbingan Pengayaan Dan program bimbingan Selaling Gitu kan Oke, teman-teman Perlu kita ketahui Yang dimaksud dengan Program tahunan Atau PROTA Merupakan rencana Penetapan alkasi waktu Satu tahun Pembelajaran Untuk mencapai Kepertesi inti Kepertesi dasar Yang ada dalam kurikulum Nah PROTA Berdasarkan kurikulum D13 Merupakan program Umum pembelajaran Untuk setiap Pas yang dikembangkan oleh guru Pertanyaan sebut Sebagai rencana umum Paksanaan pembelajaran Setelah diketahui Kepastian jumlah jam Pembelajaran Pembelajaran efektif Dalam satu tahun Jadi Isi PROTA Itu adalah tentang Jumlah pelajaran efektif Kawan-kawan dalam satu tahun PROTA Perlu disiapkan Dalam dikembangkan oleh guru Selanjutnya Pelajaran Iya, kenapa? Karena merupakan Perdoman bagi Pengembangan proses-proses Berikutnya Program-program berikutnya Seperti program semester Program silabus Dan RPP Jadi, kawan-kawan PROTA itu Kalau kita tidak bikin PROTA Kita tidak bisa Menyusun RPP Kita tidak bisa Menyusun program semester Nah, begitu dia Silabus Gitu, kawan-kawan Apalagi Sekarang-kawan Sekarang ini Diserahkan kepada guru Gitu ya, kawan Jalan di next Pertemuan akan dibuatkan Pemasan manisilabus RPP Sudah sekarang Kita masuk ke PROTA Dulu ya Jadi, intinya Program tahunan itu adalah Rencana penatapan Lokasi waktu Satu tahun pelajaran Untuk mencapai KI dan KD Yang kemudian Dia itu berisi Pengenai pelajaran efektif Dalam satu tahun Jadi, kalau begitu Jawabannya Pertemuan sama satu apa? Iya, betul Program tahunan Yang Begitu, kawan Anse Jadi, mantap Gitu, kawan-kawan Karena dia Berisi penatapan Lokasi waktu Selama satu tahun Gitu, kawan-kawan Ya Tuh, kan Sementara promes Itu Definisinya adalah Ini promesnya Ada Prok semester Merupakan penjabaran Dari program tahunan Jadi, promes itu Ini bisa dibuat Kalau programnya Sudah dibuat Gitu Karena promes itu Adalah penjabaran Dari program tahunan Kawan-kawan Ya Isinya adalah Tentang Hasil analisis Jumlah minggu efektif Jumlah KD Tingkat kedalaman Kesulitan tiap KD Ketersediaan sarana-pesarana Sehingga dapat Menentukan lokasi waktu Untuk setiap KD Jadi, kalau begitu Nomor dua ini Ini nomor dua Jawabannya tadi adalah Program penjabaran Dari program tahunan Berarti program semester Berarti yang baik Begitu kan Kawan-kawan Anasin Inam-inam Gijijis Mantap Gitu kan Mantap Next Oke Ini dia definisinya Program tahunan Dan program semester Silahkan kawan-kawan Searching Eh, sorry Capture aja dulu Boleh Nanti buat dibaca-baca Oke, next Perlu kawan-kawan ketahui Yang dimaksud dengan Kompetisi inti Ini terdapat di Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Hmm Lepas Kawan-kawan ya Lepas lupa Kalau ada juga Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Kalau tahun 2022 Itu tentang RPP-nya disini RPP Kalau ini Tentang Isi Depisi dari KI Atau Kemudian KD Dan Dan sebagainya Gitu Ini Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Nah Dimana di pasar 2 Dikatakan bahwa Kompetisi inti Jadi Kawan-kawan perlu tahu Siapa tahun nanti muncul Kompetisi inti itu Adalah Kemampuan untuk mencapai Standar kompetisi lulusan Jadi Kemampuan untuk mencapai SKL Standar kompetisi lulusan Yang harus dimiliki oleh Seorang pesadik Pada setiap tingkat kelas Itu Ketua pas inti Sementara Kompetisi dasar Merupakan kemampuan Dan materi pembelajaran Kalau ini Itu sama kemampuan Tapi bedanya Ada materi pembelajaran minima Yang harus dicapai Pesadik Untuk suatu mata pelajaran Pada masing-masing Satu perbedikan Yang masuk pada kompetisi inti Nah gitu Bedanya Sama-sama kemampuan Ini Sama untuk mencapai SKL ya Bedanya Kalau ini ada Kemampuan dan materi Pembelajaran minima Makanya ada Yang disebut dengan KKM Jadi kan ya Ketulisan minimal Belajar ya Itu Tiap sekolah Itu ada KKMnya Jadi seorang Dikatakan berhasil Atau lulus Atau tidak Apabila Mencapai KKM Sementara kompetisi inti Itu Seperti Memasuk pada Sesuatu ini Diantaranya Kompetisi inti Sikap spiritual Kauan-kauan Sorry Ini dia Sikap spiritual Sosial Pengetahuan Dan juga Keterampilan Untuk spiritual Biasanya Kalau sekarang Itu Kalau gak salah Untuk semua guru Tidak Diharuskan Tidak wajib Sifatnya Hanya Beberapa guru Diantaranya Guru PPKN Kalau gak salah PKN Sama guru BK Kalau salah BK Sama grup Pai Kalau gak salah Itu Wajib membuat Apa Yang Melakukan penilaian Kompetisi spiritual Ini Kalau dukungan Bisa mengalukan Pengamatan Kita juga Dianjurkan Untuk membuat rubrik Rubrik Jadi Menilai Peserta didik Untuk Sikap Seperti tuanya Dari rubrik Sosial Pengetahuan Keterampilannya Dari rubrik Kita Biasanya Ada penilaian Diri Penilaian Antartemen Biasanya Seperti itu Seorang Tidak wajib Kemudian Juga Ada jurnal Tapi Dibolehkan Untuk Semua guru Baik Dari guru Apapun Itu Mau Eksak Selain Duru PKN PKN Ini Juga Dibolehkan Untuk Memberikan Penilaian Sikap Boleh Diberikan Jadi Penilaian Sikap Boleh Lalu Dikombinasikan Dan Diskusikan Yang Guru Ini Gitu Kalau Boleh Tapi Tidak Wajib Itu Dia Definisinya Kemudian Kompetisi Dasar Kepul Berisi Kemampuan Dan Matri Pemanjalan Ini Buku Kita Mau Buku Ini Di Buku Itu Harus Berdasarkan Ini Kompetisi Intik Dan Kompetisi Dasar Kalau Kita Buat Buku Tidak Nyambung Kesini Dijamin Gak Laku Bukunya Gitu Karena Harus Nyambung Disini Makanya Beberapa Tahun Lalu Terjadi Perubahan Ketika Dari Kurikulum 2006 Kalau Satu 2000 Ya Keduk 2013 Banyak Sekali Ditarik Buku Buku Ya Karena Untuk Disesuaikan Dengan Kompetisi Dan Koti Dasar Gitu Kawan Kawan Ya Itu Dihara Dasarnya Buku Jadi Kita Itu Belajar Memberikan Pembelajaran Kepada Peseradik Bukan Bada Buku Bukan Bersarung Buku Itu Bukan Kesalahan Yang Hakiki Bukan Tapi Itu Tidak Baik Jadi Ketika Seorang Guru Mengajar Dengan Menggunakan Buku Itu Tidak Baik Pedamannya Karena Pedaman Guru Itu Bukan Buku Melainkan K.I. Dan K.D. Nah Dimana K.I. Dan K.D. Ini Kawan-kawan Kalau mau Tahu Boleh Ini Dicari Di Permen Rikbud Nomor 37 Tahun 2019 Jadi Kita Mau Mengajar Apa Saja K.D. Ini Ada Disini Lengkap Mulai Dari SD SMP SMA Kalau Nggak Salah Disini Nomor 37 Tahun 2018 Semua Mapal Ada Baik Bahasa Matematika Wajibnya Peminatannya Kemudian IPA Biologinya Sejarah Apa Semua Ada Disini Diatur Nah Tugas Kita Nanti Baru Untuk Memberikan Pembelajaran Kepada Siswa Kita Sementara Dibuat Program Tahunan Sama Program Semester Nah Gitu Jadi Kompetisi Dasar Kompetisi Ada Dimuat Di Permen Nomor 37 Tahun 2019 Berikutnya Nah Dalam Penyusunan Prota Satu Guru Itu Harus Menalah Kandar Pendidikan Jadi Awal Mulanya Kandar Pendidikan Kita Harus Cari Tahu Dulu Kemudian Ciri Khas Satuan Pendidikan Besar Contoh Misalkan Dilihat Kandar Pendidikannya Bagaimana Kemudian Ciri Khasnya Misal Di Sekolah Tersebut Atau Di Sekolah Tertentu Diadakan Selalu Diadakan Entah Siswa Setiap Bulan Nah Ciri Khasnya Atau Ada Perayaan Apa Misalkannya Maka Ini Juga Disesuaikan Kesini Maksudnya Disini Ciri H Maksudnya Gini Jadi Siapa Tahu Nanti Ada Disini Tidak Tercatat Libur Namun Ternyata Disini Digunakan Untuk Kegiatan Tertu Maka Ini Harus Disesuaikan Gitu Jadi Kita Harus Menelah Dari Kalender Pendidikan Awam Kemudian Menelah Jumlah KD Pada Satu Pelajaran Jadi Kita Juga Harus Jumlah KD Ada Berapa Di Permendikbud 30 Tahun 2016 Yang Terbaru Itu Ya Telah Ada Berapa KD Setelah Baru Menendai Hari Hari Libur Nah Kita Harus Menendai Libur Ada Berapa Hari Libur Dalam Satu Minggu Dan Satu Bulan Di Dinyatakan Satu Bulan Semester Baru Satu Tahun Itu Perotak Namanya Pembelan Tempelajaran Kapan Misalkan Juli Tangga Berapa Misalkan Ya Karena Kalau Juli Misalkan Itu Berapa Hari Nah Tanggal Kita Masuknya Tanggal 15 Juli Misalkan Berarti Sebelum Tanggal 14 Itu Masuknya Libur Berarti Minggu Yang Tidak Efektif Nah Setelah 15 Itu Baru Minggu Efektif Gitu Dimana Minggu Efektif Itu Diantaranya Kawan Kawan Yang Dimaksud Dengan Hari Libur Itu Satu Jedah Tengah Semester Yaitu UTS Yang Sebut Dengan Pas Bisa Disebut Sekarang Penilaian Kalau Ini Jedah Antar Semester Itu Biasanya Disebut Dengan PTS Penilaian Antar Semester Atau Tengah Yang Sebut Dengan UTS Itu Kalau Dulu Ini UAS Hujan Akhir Semester Satu Hujan Akhir Semester Dua Ganji Genap Ini UTS Ujan Tengah Semester Satu Sebetulnya Ini Gak Ada Sebetulnya Temuan Beberapa Sekona Ada Yang Melaksanakan UTS Ini Boleh Diboleh Kan Boleh Gitu Ya Kemudian Libur Tahun Pelajaran Nih Tangga Berapa Saja Hari Pelajaran Itu Yang Kita Menandai Hari Libur Itu Kemudian Hari Libur Keagamaan Karena Hari Libur Keagamaan Pasti Merah Ditandai Hari Libur Umum Termasuk Hari Besar Nasional Juga Sama Apalagi HBN Peringatan Hari Besar Nasional Hari Libur Sekolah Khusus Kegiatan Satuan Pendidikan Juga Sama Nah Kita Ini Yang Seperti Hari Libur Kita Tendai Itu Dan Kita Disini Perlu Diskusi Dengan Wakil Kepas Sekolah Bidang Tentu Dengan Kesiswaan Misalkan Bidang Kesiswaan Kurikulum Humas Dan Sarana Juga Harus Disesuaikan Kenapa Supaya Semuanya Klop Nanti Jadi Siapa Tau Kesiswaan Ada Program Lain Misalkan Pada Misalkan Kemudian Nanti Peringatannya Setelah 17 Agustus Kan Libur Maka Ada Persiakan Disini Tahun 18 19 Itu Dipakai Untuk Perlombaan Misalkan Yang Terpesta Didik Maka Ini Masuknya Ke Hari Libur Hari Tidak Efektif Berarti Gitu Langkah Kemudian Apalagi Menentukan Jumlah Minggu Selama Satu Tahun Nih Dan Satu Tahun Itu Berapa Minggu Sih Gitu Dia Dimulai Supaya Mudah Itu Dimulai Dari Satu Bulan Berapa Minggu Mengitung Jumlah Minggu Tidak Efektif Selama Satu Tahun Nah Baru Cari Yang Tidak Efektif Dalam Satu Tahun Berapa Setelah Dari Satu Bulan Tadi Kemudian Jumlah Minggu Efektif Itu Adalah Cara Jumlah Minggu Cara Dengan Jumlah Minggu Efektif Itu Adalah Diperoleh Dari Jumlah Minggu Mengitung Jumlah Jam Efektif Selama Satu Tahun Pelajaran Dengan Cara Jumlah Minggu Efektif Dikali Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu Jadi Gini Misalkan Jumlah Minggu Efektif Jumlah Minggu Efektif Jumlah Itu Adalah Hasil Dari Jumlah Minggu Dalam Satu Tahun Jumlah Minggu Satu Tahun JMT Jumlah Minggu Tidak Efektif Jumlah Minggu Tidak Efektif Dalam Satu Tahun Diperoleh Jumlah Minggu Efektif Dari Jumlah Minggu Efektif JMA Selama Satu Tahun Kita Akan Mencari Tahu Jumlah Jam Efektif Berapa Jumlah Jam Efektif Ini Ada Berapa Minggu 60 Minggu Efektif Satu Bulan Itu 4 Minggu Rata Satu Bulan 4 Minggu Kalau Satu Tahun Berarti 48 Minggu Satu Tahun Satu Bulan Itu Kan 4 Minggu Rata Rata 3x12 Berarti 48 4x12 48 Jalan 60 Berarti Ini Jangan Berbuk Katakanlah Ini 30 Yang Tiga Efektif 48 Atau Misalkan 30 Aja Misalkan 30 Nah Kalau Ingin Tahu Jumlah Jam Efektif Tinggal Dikalikan Saja Kita Dalam Seminggu Mengajar Berapa Jam Kali 4 Jam Misalkan Maka Diperoleh Misalkan Kalau Mata Pajaran Tentu 4 Jam Misalkan Dalam 1 Minggu Berarti Ini 120 Jam Nah Dalam Satu Tahun Tahun Kalau 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 Dibagi 2 Semester Berarti Ini 60 Jam Ini 60 Jam Jadi Kita Nanti Alokasikan Jam Ini Sikai KD KD Terutama KD Yang Ada Di Permenik Nomor 37 Tahun 12 Itu Kesini Kalau Ada Misalkan Katakan 10 KD 10 KD Boleh Itu Bisa Di KD Di Semester Pertama Itu Misalkan 5 KD Semester Kedua Itu 5 KD Itu Kawan Kawan Atau Kalau 9 KD Misalkan Kita Bagi Dua Ini Semester Satunya Berapa KD Misalkan Bagi Bagaimana Kalau Misalkan Ininya Nggak 50 KD Atau 40 KD 40 Jam Misalkan Ya Ini 40 Jam Ini 80 Jam Maka Berarti Yang Banyak Di Semester 2 Gitu Kawan Kawan Ya Itu Next Menghitung Jumlah Materi Pokok Dan Submateri Mentor Alokasi Waktu Harus Mempertimbangkan Jumlah Jam Pelajaran Struktur Kodum Dan Tingkat Kedalam Tadi Yang Tadi Itu Disebutkan Sebetulnya Sudah Jelaskan Oleh Maki Oke Dokumen Nah Dalam Pembuatan Protas Dan Prosem Dokumen Yang Diperlukan Diantaranya Adalah Dokumen Yang Diperlukan Itu Kalian Pendidikan Sotor Kodikulum Koditas Dan Cilabus Sebetulnya Yang Paling Penting Itu Dekan Pendidikan Dalam Membuat Protas Prosem Itu Oke Langkah Penyusunan Prosem Nah Kalau Prosem Itu Menghitung Jumlah Hari Belajar Efektif Dan Jam Belajar Efektif Tadi Setiap Bulan Semester Dalam Satu Tahun Itu Sebetulnya Tinggal Dibagi Dua Seperti Tadi Menurut Lokasi Waktu Yang Sediakan Satu KD Nah Target Yang Dicapai Dalam Pemahaman KD Satu Materi Poko Yang Sesuai Dengan Keputusan Sesuaian Dua Tingkat Kedalam Materi Jadi Nah Kalau Ada Materi Yang Sulit Misalkan Kawan Kawan Ya Materi Sulit Berarti Itu Enggak Cukup Dengan Sedikit Jam Efektif Gitu Misalkan Paling Banyak Terlukan Materi Ada 3 KD 3.1 3.2 Misalkan Dan 3.3 Nah Ternyata Ternyata Di 3.3 Di Semesta Satu Ini Paling Sulit Yang Biasanya Ini Misalkan 6 Jam Karena Kita Tadi Punya 40 Jam 12 Jam Katakan Ini 8 Jam Misalkan Boleh Boleh Gitu Karena Kita Memperhatikan Tingkat Kedalaman Materinya Kalau Matinya Sulit Di Disini Lalu Yang Ini Berarti Asa Tadi Tidak Melebihi Dari Tadi 120 Jam Itu Untuk Satu Tahun Tinggal Dibagi Dua Untuk Satu Semester Semester Semesta Satu Beberapa Jam Tergantung Ini Kedalam Memang Tadi Itu Kemudian Perkiraan Waktu Dibutukan Untuk Membuat Siswa Kompeten Tandak Kompeten Dasar Yang Bersakutan Itu Kawan Kapan Nih Gitu Diberikannya Itu Dalam Penyusunan Persem Itu Guru Selanjutnya Menentukan Menentukan Alokasi Waktu Dari Setiap Kompetisi Dasar Yaitu Kalau Kasi Waktu Dirinci Untuk Setiap Kade Sekaranya Jadi Kade 31 Mau Berapa Jam Tadi Sudah Jelaskan Oh 6 Jam Di Bulan Apa Misalkan Kalau Juli Ada Tiga Minggu Efektif Berarti Cukup Di Agustus Ada Tiga Minggu Efektif Berarti Cukup Di Agustus Kalau Ini Karena Ada Delapan Minggu Efektif Tidak Cukup Misalkan Berarti Masuk Ke Bulan Berikutnya Gitu Kan Biasanya Nanti Di Tabe Itu Kayak Gini Misalkan Kade Ini Nomor Kade Nomor Kade Nomor Kade Kade 31 Ini Misalkan Bulan Juli Nanti Berikutnya Alkosik Waktu Pembelajaran Untuk Setiap Kade Tergantung Kompleksitas Kade Tergantung Keluasan Kade Strategi Metode Dan Alat Bahan Sebenarnya Oke Gitu Contoh Misalkan Dalam Prosem Itu Prosem Kalau Prosem Lebih Terinci Disini Misalkan Nomor Boleh Ditulis Kade Atau Nomor Kade Juga Boleh Biar Simple Nomor Kade 3.1 Ini Bulan Semester Berapa Semester Semester Berapa Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Desember Nah Juli Ada berapa Minggu efektif Jadi Misalkan Ada 6 Dibagi Ini 6 Saya Berarti Buat Saya Lagi Disini Katakan 22 Semua Biar Enak Kalau Ada 4 Misalkan Juli Ada 4 Minggu Semua Ratat 4 Kita Buat 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 Oke 1 2 3 4 Nah Juli Ternyata Minggu efektifnya Ada 2 Misalkan Ini dipakai Mos Dulu Ini Jangan Dipakai Berarti Ini Misalkan Juga Dipakai Masih Dipakai Mos MPLS Misalkan Misalnya Berarti Yang efektif Yang dipakai KBM Itu 2 Di sini 2 Jam Berarti 4 Kalau KD3 1 Ada 6 Jam Ini Total 6 Jam Tadi Berarti Masuk Agustus Kawan Agustus Agustus Misalkan Ini Di sini 2 Jam Masuk Isi 2 Di sini Sambil Dikasih Di blok Hormir Hijau Misalkan Sementara Di pertengahannya Ini ada Libur Misalkan Dipakai Peringatan Hari Besar Nasional Di sini 17 Agustus An Libur Di sini Jangan Dipakai Di sini Itu Berarti KD3 2 Setarnya Dari Sini KD3 2 Di sini Di sini Berarti 2 Kalau 6 jam Juga Ini Sama Masuk Ke September Dan Sampai Nanti Diperoleh Nanti Total Jam Minggu Efektif Di sini Jumlahin 222 Atau Kebawah Juga Boleh Sama Nanti Jumlahin Ke Sini Ketemu Jam Minggu Jam Efektif Itu Untuk Proses Kalau Proses Paling Mudah Nomor Tahun Minggu Efektif Nomor Kemudian Bulan Bulan Jam Efektif Minggu Efektif Ada Berapa Gitu Bulannya Minggu Efektif Minggu Tidak Efektif Berapa Gitu Anasin Ini Mantap Oke Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Kauan Dan Sedikit Menambah Pengetahuan Dalam Persekuan Diri Menghadapi Tes SKB CPNS Formasi Keguruan Yang Kita Bersama Berapa Hari Kedepan Oke Kau Kau Samping Usaha Masih Routine Agar Sombong Dan Berluas Tanpa Usaha Itu Sama Bohong Antara Doan Dan Usaha Harus Seimbang Perjuangan Perjuangan Doa Oke Tempoh Tentu 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 See you Next Video Selamat Assalamuala Assalamuala berkati